Paslon nomor uru dua Pilwakot Semarang Yoyok Sukawi Joko Santoso atau akrab disebut JOS tidak akan ambil pusing menanggapi adanya kampanye Black Campaign yang menjatuhkan dirinya. Pianya tetap akan terapkan kampanye damai dengan mengenalkan visi misi dan gagasan untuk Semarang lebih maju dan bermartabat. Calon wali kota Yoyok Sukawi meminta semua kader pendukung, saya partai, relawan, dan simpatisan untuk tidak melakukan atau terpancing dengan adanya kampanye hitam. Sementara Cawalkot Joko Santoso mengimbau, jika ada kampanye Black Campaign tidak perlu dibalas namun agar disenyumin saja. Kampanye-nya kita damai, kita coba adu gagasan, kita adu visi misi, kita adu ide-ide kreatif untuk memperbaiki kota Semarang ini. Maksudnya kita selalu menonjolkan pendidikan, kesehatan, lalu Semarang Maju, lalu pelayanan rakyat, pelayanan lain macam-lain macam, OMKM, itu kita selalu menonjolkan ide-ide di sana. Jadi kita tidak pernah berputar pada Black Campaign, apalagi Hipna, Hulk, itu kita tidak pernah berputar. Menanggapi bahwa terkait dengan isu-isu negatif kampanye ini, kita sudah diajarkan oleh Pak Prabu, jukatin saja, senyumin saja. Yang jelas ya, Yogyos ini punya prinsip bahwa butuh membangun kota Semarang, butuh semangat kolaboratif, semangat kebersamaan, sehingga semuanya itu saudara, semua itu teman. Saya yakin ketika Yogyos memimpin kota Semarang ini, kita akan rangkul semuanya, tidak membedakan suku agama atas, maupun lawan kita akan ditajar bersama-sama membangun kota Semarang. Gerindra Semarang pun terus memanaskan mesin partai di masing-masing dapil dengan bergerak cepat turun ke masyarakat untuk memenangkan paslon Yogyos di Pilwakot, Semarang.